Liga 1 2022 akan tetapi Persikabos menurut Jumbo 3 tidak mendapatkan kemenangan dalam 4 laga terakhir mereka tak terkecuali di saat bermain di markas mereka sendiri Stadion Pakansari dalam yang tak tergantikan 3-5-2 ada Charles Trisna disana sebagai penjaga gawang dan untuk pemain asing yang akan diturunkan pun juga pelatihan Bumir Seslia, pelatihan tentunya tidak asing dengan Liga Indonesia bahkan juga ia sudah mencatatkan prestasi yang luar biasa di Liga Indonesia ada satu pemain yang menjadi nol dan ini dia kick off babak pertama dan ada crossing disana Jonathan Bustas terlepas masuk Jonathan Bustas penyelamatan dari Charles Trisna yang mampu untuk mengamankan gawangnya dari kebobolan sangat apik dari skema yang dilakukan oleh pesut etam ini dia tadi ada crossing dari Leo Guntara berusia 20 tahun melera anak 29 Mei 2002 jadi salah satu pemain yang tidak akan dia lupakan dan itu dia tadi sempakan dari Tomoki Wada sangat-sangat berkelas sangat-sangat cantik hanya selan satu menit saja Laskar panjang jaran mampu unggul lagi dari Borneo FC bahkan tadi kita sempat lihat juga ekspresi yang mungkin di JT2 di Hirose bola dapat dipuasai oleh Rian Kurnia kupas kepada Dimas Rajak ada gangguan dari Kei Hirose Dimas Rajak mampu untuk kupas kembali dan memberikan pasir kepada Rian Kurnia Mas Yudian Kurnia ada Komoki disana Komoki Komoki berikan pada Oh kontanit saja iya itu dia gol kelima dari kontan teams menjadi gol yang begitu dinanti-nantikan bagi seluruh pendukung Persikabo 1993 keunggulan kembali dimiliki oleh Laskar Pajajaran di markas mereka Stadion Pakansari yang kembali bergumur itu luar biasa skema serangan yang dibuat oleh Persikabo dimana pesuk-pesuk etam bukan oleh hal yang berubah di dunia serang dari Borneo FC semakin meningkat kepercayaan diri dari pesuk etam patuh disana dan terlepas apa yang terjadi di Buka Gawang Syarul Trisda Fadila peluang yang didapat oleh Borneo FC tapi sayang disana ada hal lawan yang dilakukan oleh pemain bertahan Persikabo 1970 terakhir bagi Persikabo 1993 dan ya peluit panjang telah dibunyikan oleh wasit Adi Rianto kemenangan didapatkan oleh Laskar Pajajaran dengan pertandingan yang begitu luar biasa pertandingan yang sangat menghibur antara Persikabo 1973 dengan Borneo FC Persikabo 1973 dan tiga gol dari Persikabo dicetak oleh Rian Bukantins dan juga Tawoki sementara itu